Intro Pemain asal Jepang Kenzo Nambu jadi penyelamat PSM Makassar sekaligus menjaga rekor belum kalah hingga pekan 11 Liga 1. Kenzo Nambu menyumbang satu gol saat PSM ditahan imbang Persisolo. Pertandingan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah Kamis 29 September berakhir dengan skor satu sama. Kenzo Nambu mencetak gol penyimbang Laskar Pinisi di menit 43. Sebelumnya PSM tertinggal sejak menit 22 dari Persisolo berkat gol Irfan Jauhari. Kenzo Nambu mengambil alih peran Wiljan Pluin sebagai gelandang serang. Padahal pemain 30 tahun ini sejatinya sebagai penyerang sayap. Timur X Timur Punggawarayong FC ini melepaskan dua tembakan satu berbuah gol. Golnya kegawang persis membuat Kenzo Nambu membukukan dua gol dari sembilan kali bermain bersama PSM. Sebelum berseragam PSM Makassar, Kenzo Nambu merupakan pemain andalan rayung FC Klub Liga 2 Thailand. Kenzo Nambu terbilang sebagai atlet berada pada usia kemasannya 29 tahun. Dilihat dari statistiknya di rayung FC, Kenzo Nambu terbilang luar biasa. Ia mencetak sembilan gol dari 17 penampilannya meski posisinya bukan striker. Kini PSM Makassar mengandalkan servis Kenzo. Musim ini, Juku Eja julukan PSM Makassar menargetkan juara Liga 1 bersama bos baru Sadikin Aksa. Musim ini, Juku Eja julukan PSM Makassar menargetkan juara Liga 2 Thailand.